Khodijah Khodijah Wabashirha Dan berikan kabar gembira untuk Khodijah Bibayitin fil jannah Dengan sebuah rumah di surga Mingqasab Sebuah rumah yang terbuat dari mutiara Sebuah rumah yang di dalamnya tidak ada kegaduhan Tidak capek lagi Tidak ada kesulitan Tidak ada kepedihan Tidak ada yang menyakiti Tidak ada yang mengganggu Kenapa Khodijah diberikan sebuah rumah dari mutiara Karena Khodijah mutiara Dialah pertama yang memberikan iman Iman adalah mutiara Untuk hati Khodijah Dan mutiara yang menerangi seluruh hati-hati umatnya saat ini Terutama kita yang berada disini Mutiara itu indah Dan keindahannya sulit dihancurkan Dan itu adalah Khodijah Dia mutiara namun sanggup hidup Dalam kondisi yang sangat sulit Yang di dalamnya tidak ada teriakan Kenapa tidak ada teriakan di rumah Khodijah Di surga Karena Khodijah tidak pernah meneriaki suaminya Khodijah tidak pernah meninggikan suaranya Di depan suaminya Khodijah hanya punya kelembutan Khodijah hanya punya kasih sayang Khodijah hanya punya cinta Khodijah Khodijah kebaikannya Khodijah kebaikannya Abadi Oleh karena itu Allah muliakan Khodijah Dengan baik Minkasab Lazagab Berkah rumah Khodijah Dimana suami dan istri Sama-sama tidak pernah meninggikan suaranya Suara yang keluar hanya cinta Suara yang keluar hanya kasih sayang Suara yang keluar hanyalah keberkahan Rumah yang tidak ada capeknya Cukup Khodijah capeknya di dunia Cukup Khodijah perjuangannya di dunia Cukup Khodijah kebaikannya di dunia Cukup Kata Allah kamu cukup Maka Allah muliakan Dengan sebuah rumah Yang di dalamnya tidak ada kesulitan Untuk para perempuan Jadilah Khodijah Yang tidak pernah menyulitkan suaminya Jangan sulitkan suami kamu Jangan mengeluh Jangan keluarkan ucapan yang buruk Maka kamu benar-benar jadi Khodijah Salah satu keutamaan Khodijah Dia perempuan yang hidup tanpa mengeluh Apapun kondisinya Dia perempuan yang Punya kekuatan untuk tidak mengeluh Kalau kamu ingin mengeluh Hanya kepada Allah Dan mintalah pertolongannya kepada Allah Pelajaran terpenting adalah Khodijah diberikan rumah Dari mutiara Yang di dalamnya Tidak ada ribut-ribut Karena Khodijah tidak pernah ribut Khodijah diberikan rumah yang tidak ada Capek, lelah, kesusahan Karena Khodijah Tidak pernah membuat suaminya capek Tidak pernah membuat suaminya lelah Justru Khodijah selalu memberikan kekuatan Khodijah Aina mitlo Khodijah Kata Rasul Khodijah Dimana ada perempuan seperti Khodijah Dia dukung aku ketika semua nyakitin aku Dia memberikan rasa Aku berharga Aku dicintai Aku diterima Aku didukung Itulah ruahnya Khodijah Spiritnya Khodijah Untuk suaminya Dan Khodijah tidak pernah mengeluh Dia hanya tersenyum dan tersenyum Sampai akhir wafatnya Dia mengatakan Ya Rasulullah Aku perempuan tua Aku lemah Hartaku habis Tapi aku ingin dukung Aku ingin Kuatkan perjuanganmu Kalau aku harus wafat Dan tulangku bisa kau jual Dengan diner dan dirham Untuk membantu agamamu Lakukan ya Rasulullah Lakukan Maka Khodijah selalu Jadi yang terindah Untuk Rasulullah S.A.W Khodijah Aina mitlo Khodijah Adakah perempuan Seperti Khodijah Dimana aku cari perempuan Seperti Khodijah Bahkan Rasulullah Ketika sudah Menaklukan kota Mekah Mekah sudah ada di tangan Rasulullah Rasulullah tidak memilih tinggal Di sebuah rumah Namun Rasulullah mendirikan sebuah tenda Di samping Dan di sisi Kubur Khodijah Aku inginkan Khodijah Aku rindu Khodijah Dia perempuan Yang selalu jadi mutiara Khodijah Jangan pernah Meneriaki suami Jangan menyusahkan suami Jangan menyusahkan kehidupannya Maka kamu benar-benar Khodijah Kamu bisa jadi Khodijah Kita semua Amin Ya Rubal Alamin Khodijah Khodijah Terima kasih.